Satres Krim Polres Ngawi menggerebek sebuah rumah yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat produksi petasan. Dalam video singkat itu, terlihat sejumlah petugas masuk ke dalam sebuah kamar sembari membawa seorang pria yang diduga sebagai pembuat petasan. Setelah pintu dibuka, terlihat banyak petasan berukuran besar siap ledak. Selain menemukan ratusan petasan ukuran kecil, salah satu petugas juga menjumpai bubuk peledak yang sudah dimasukkan ke dalam toples makanan. Kapolres Ngawi, AKBP Argo Wiono membenarkan perihal penangkapan tersebut. Aksi penggerebekan itu terjadi pada Senin, 8 April 2024, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Sementara rumah itu merupakan bekas pondok pesantren yang berada di Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ada sekitar 100 petasan dari berbagai ukuran, mulai dari yang besar, dengan panjang 98 cm dan diameternya 37 cm. Ada juga petasan panjang 29 cm dan diameternya 10 cm. Petugas mengamankan tujuh orang warga setempat, yang diduga sebagai pemilik dan pembuat petasan, tiga di antaranya masih anak-anak. Semua pelaku beserta barang bukti ratusan petasan, langsung dibawa ke Mapolres Ngawi. Berdasarkan keterangan yang didapat, pelaku mengaku petasan tersebut rencananya akan diledakkan pada malam takbiran. Bahan petasan mereka dapatkan dengan membeli secara online. AKBP Argo Wiono mengungkapkan, jika penggerebekan itu dalam rangka antisipasi sambut malam takbiran. Pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya minimal 12 tahun penjara.